Warga notup akses jalan truk runtah KTPAS Ciberem, Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Panggilan gitu tajan ayah kecindekan jawaban di pihak DLHK Kabupaten Sumedang, Patali jeng Pangdongsok warga. Kekitunat truk anung ngangkut runtah tebisa micen runtah, serta ukur bisa parkir di buruan kantor desa Ciberem. Sejumlah yang truk anung ngangkut runtah tepalarkir di buruan kantor desa Ciberem, Cimalaka, Kabupaten Sumedang lantaran tebisa micen runtah tepika waktu anu tajan bisa dicindekan. Sabeberhat rekeruntah palarkir, serta tebisa nyorang kegiatan operasional lantaran warga mondah etak ketak. Panggilan gitu kasapukan pihak warga jeng pihak DLHK Kabupaten Sumedang tajan ngajang gelek. Pewakil ti pihak DLHK Kabupaten Sumedang anu nyorang audiensi jeng warga ngebrehken, Pangdongsok warga bakal ditampung, serta segancaknya ditepikin ke pimpinan loyukana prosedur, tepika engkenal putusan bakal dicokot langsung ke pimpinan. Pertama tentang tempat pembangunan sampah air di Ciberem terkait dengan penakitnya kebakaran. Salah satunya ada beberapa ponen, yang satu itu pengangkutan sampah yang dari warga di desa ini, yang minta bantuan dari Alha untuk mengangkut ke TPA Ciberem terkaitan ke atas. Memang beberapa hal ke belakang sudah dilaksanakan, memang untuk saat ini memang agak sedikit terlambat lah pengambilan sampahnya, sehingga menyebabkan reaksi dari warga tentang pengambilan sampah. Reaksi warga itu seperti apa? Penolakan atau bagaimana Pak? Penutupan sementara jalan akses ke TPA. TPA-nya, bukan penutupan TPA-nya, tapi penutupan aksesnya. Karena mungkin di sini jalan akses menuju TPA Ciberem itu dikelola oleh desa. Sejeronik itu warga Ciberem Kulon, Jajat Sudrajat, NOG Ketua RW di desa Ciberem Kulon, Ngeceskin. Dirina ngawakilan warga jeng pihak desa Ciberem Kulon bakal ngadago hasil audiensi jeng pihak DLHK, tepika Pangdong Sokna di Cumponan. Tepika angke ayah kasapukan pihak DLHK jeng desa katut warga, Patari jeng pas soalan runtah. Poin-poinnya sendiri itu apa aja Pak? Ya gak salah, apalagi lah soalnya banyak ada sedang poin. Yang ringannya aja, yang ringannya aja ini mah, ambil sampah di EPS Kordon jadi amil-amil gitu. Jadi warga itu emosi lah gitu karena sampahnya jadi amil-amil. Kan keluhannya bau. Jadi menumpuk gitu. Menumpuk. Kalau gak itu di belakangan itu kan menumpuk. Terus kalau gak salah denger tadi ada pengen ada kejelasan dari pimpinan DLHK sendiri. Itu yang dituntut warga itu, memang itu sebenarnya. Untuk akses jalan sendiri gimana? Ada pemelokiran jalan gak Pak? Dari warga? Gak cuman peralihan untuk mobil yang sampah aja. Buat orang yang umum gak. Mungkin untuk besoknya lagi apa pengangkutan sampah akan normal kembali? Enggak, kemungkinan kalau udah ada kejelasan ya mungkin normal lagi. Ini kaitannya dengan janji mungkin beberapa poin yang sudah disampaikan Pak PJ waktu itu. Berdasarkan Pak PJ ke Desa Cipun Kulon. Kaitan waktu itu ada kejadian kebakaran dan hal lain di atas. Intinya muncullah beberapa masalah dari masyarakat, muncullah dan yang lain. Waktu itu Pak Bupati udah semangat datang ke sini bersama beberapa kepala dinas. Mungkin yang terkait di situ sudah memberikan janji akan melaksanakan poin-poin yang disampaikan oleh masyarakat. Cuman sampai saat ini poin-poin itu belum dilaksanakan secara keseluruhan. Salah satunya saja tidak ada sekarang-sampai sekarang. Jadi masyarakat di sini intinya mungkin membuat aksi seperti ini. Karena merasa di bawah-bohonnya. Di Namperona Eta Teril Kanungangkut Runtah Teh masih pelarkir di buruan kantor desa Sarta Tacan Bisa Asup KTPAS Ciberem. Warga sarta pihak desa ngadong sok atas supir terkesankan balik dari Kapangkalan Tepika Ayaka Cindekan di pihak DLHK Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV